Shalom para pemisah, terima kasih Anda berkenan menonton video-video saya dan berlangganan di channel ini. Pemisah, saya sarankan sebelum Anda, sesudah Anda menonton video ini, untuk menonton video-video saya yang lainnya, yang berjudul di dalam video tersebut ada tulisan doa. Ada tulisan doa, Anda tonton, pemisah, supaya Anda mendapat tuntunan Tuhan tentang apa yang hendak kita lalui di tahun 2017 ini dan apa yang hendak kita alami. Pemisah, di Masmur 32, ayat 8, Tuhan berfirman bahwa dia, Tuhan, akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh, pemisah. Kita akan buka sebentar. Masmur 32, ayat 8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, kepada saya dan Anda, di tahun ini, pemisah, kemana Anda harus melangkah, ke tempat mana Anda harus tertuju, Tuhan akan menunjukkan, pemisah, asalkan Anda membiasakan setiap harinya untuk mendekat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan dan berdoa. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dengan Anda membaca firman Tuhan, maka Anda akan mendapat nasihat dari Tuhan tentang apapun di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan nasihat, Tuhan akan mengajar kepada kita melalui firmannya, pemisah, dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Masmur 32, ayat yang ke-8, ini firman Tuhan buat kita, bahwa di tahun 2017, Tuhan menyertai saya dan menyertai Anda, melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya, pemisah. Untuk apa? Tuhan beserta kita, namanya Immanuel, untuk mendukung kita, Tuhan. Pemisah, kalau Tuhan mendukung kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan kehidupan kita, pemisah. Mungkin Anda sedang mengalami goncangan dalam kehidupan, itu bukan untuk menghancurkan hidup Anda, itu untuk membuat Anda semakin kuat di dalam Tuhan dan berakhir dengan sukacita. Jadi, pada saat ini, segelap apapun, dari dalam gelap akan terbit terhanggung, pemisah. Dan itu membuat Anda akan makin kuat di dalam Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan. Kalau dalam keadaan baik-baik, mungkin Anda lupa dengan Tuhan. Ada orang pada waktu menderita, berdoa, berteriak-teriak, mendekat kepada Tuhan, tetapi setelah berkelimpahan dalam hal keuangan, ekonomi, kesehatan. Dan lupa dengan Tuhan, itu tidak boleh terjadi pada saya dan Anda. Kita harus tahu, semua itu benar-benar karena anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kita harus ingat, pemisah, tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang berhak kita sombongkan. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita akan mau berbangga, berbanggalah tentang Tuhan, pemisah. Anda pandai, Anda cerdas, Anda kaya, Anda cantik, Anda ganteng, Anda hebat. Sehebat apapun, sekaya apapun. Pada saat hembusan nafas Anda diambil, Semuanya itu sia-sia, pemisah. Tapi ada satu hal yang sangat berharga, Yaitu iman kepercayaan kita, Kesetiaan kita kepada Tuhan. Di ayat, di Masmur 33, ayat yang ke-12, Berbagilah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saya dan Anda sudah dipilih oleh Tuhan, pemisah. Dari sekian, miliar, biliar, berjuta-juta, berbiliun-biliun manusia, miliaran manusia. Tuhan memilih saya dan Anda, pemisah. Masmur 33, ayat 12. Dan saya dan Anda harus berbahagia. Ini firman Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Masmur 139. Ini adalah firman Tuhan, tuntunan Tuhan bagi saya dan Anda. Pemisah ada dari penonton saya yang menonton video-video saya di channel ini, Yang menanyakan kepada saya, Apakah pikiran manusia bisa dideteksi, dilihat, diketahui oleh pikiran orang lain? Tidak, pemisah. Iblis pun tidak bisa tahu pikiran kita. Hanya Tuhan yang tahu pikiran kita. Tetapi memang iblis bisa bersuara. Kita bisa mendengar suara iblis. Contohnya, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Sehingga ada orang yang terjun dari atas rumah yang lantai 20, lantai 18, lantai ke-37. Ada orang yang bunuh diri, karena ada suara, bunuh diri saja. Karena dalam keadaan stress dan depresi. Sehingga kalau ada Anda dalam keadaan yang terburuk dan ada suara seperti itu, ingat benar-benar, itu bukan suara Tuhan. Dan iblis bisa menyetir pikiran manusia. Bisa menyetir pikiran manusia. Ada empat area dalam kehidupan manusia, pemisah. Yang harus kita minta roh kudus, roh Tuhan yang bekerja dalam keempat area itu. Yaitu otak kita. Kalau otak kita tidak dikuasai roh kudus, cenderung untuk kita negative thinking, negativity, suka menuduh, pikiran jorok, pikiran kotor. Juga mata kita. Kalau mata kita penuh dengan hawa nafsu, suka nonton video porno, semua itu dikuasai roh-roh jahat pemisah. Juga telinga kita. Suka mendengar hal-hal yang jorok, bercanda-percandaan yang jorok. Juga lidah kita. Sehingga tidak jarang kita kepleset ngomong, kenapa saya tadi ngomong seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tanpa dijadari. Roh jahat menguasai yang bekerja pada lidah kita. Karena itu biarlah pada saat ini kami, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, biarlah kuasa roh kudusmu yang bekerja pada otak pikiran hambamu dan para penonton. Yaitu pada otak, lidah, mata, dan telinga hambamu ini. Biarlah kuasa roh kudusmu yang bekerja ya Bapak. Juga para penonton. Kepada para penonton. Pada otak, mata, pikiran, dan lidah, dan telinga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemisah mari kita buka di dalam Masmur 139. Saya akan percepat. Untuk pemimpin piduan Masmur Daud. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Saya percepat, pemisah. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hanya Tuhan yang mengerti pikiran kita. Dari jauh. Dari mana saja. Dekat jauh Tuhan tahu pikiran kita, pemisah. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Pemisah, ini Tuhan mau tahu tentang keadaan saya dan Anda. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Dan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, kita ngomong. Tuhan sudah tahu. Apa yang kita katakan Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan minta supaya kita berdoa. Ataupun berdoa, pemisah. Dari belakang dan dari depan. Engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami, pemisah. Sering kita tidak tahu. Terlalu ajaib bagi saya dan bagi Anda. Tentang ketuhanan Yesus Kristus juga seperti itu, pemisah. Sehingga orang Kristen harus siap untuk dibodohin, digoblokin, dan dimaki. Itu betul pemisah. Untuk menjadi orang Kristen harus siap dan tidak boleh membalas dengan goblokin, dengan membenci, dengan marah, dengan mendendam, dengan memaki. Itu bukan ajaran Yesus Kristus, pemisah. Jadi, itulah kekristianan. Tentang ketuhanan Yesus Kristus. Juga terlalu ajaib. Tidak sanggup aku mencapainya. Itulah jalan-jalan Tuhan, pemisah. Jalan-jalan Tuhan yang saya hadapi dan Anda hadapi, yang dilalui sering. Tidak sanggup kita mengetahuinya. Mari kita lanjutkan. Kemana, ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Your situation, not surprising God. Situasi keadaan Anda tidak mengagetkan Tuhan. Sesedih apapun yang Anda alami. Tuhan tahu, pemisah. Jika aku terbangke dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana, tanganmu akan menuntun aku. Haleluya. Tuhan akan menuntun kita, pemisah. Sudah menuntun kita, pemisah. Di tahun 2017, ini Tuhan berserta kita. Melebih tahun-tahun sebelumnya. Karena itu terus mendekat kepada Tuhan. Dan ketahui lah. God with us, Emmanuel. Juga di sana, tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Kalau Tuhan memegang tangan kita, pemisah. Oh, haleluya. Kita dalam perlindungan yang sempurna. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Putus asa mungkin ya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. 13. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadian-kejadian tentang kita. Sejak lahir, sejak dari dalam kandungan itu sesuatu yang ajaib. Dan saya juga Anda menyadarinya. Tolong Anda baca Masmur 139 ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Anda dan saya dijadikan di tempat yang tersembunyi, pemisah. Oleh orang tua kita. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Benar pemisah. Betapa sulitnya pikiran Tuhan bagi saya dan Anda. Betapa besar jumlahnya. Ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau. Ada banyak sekali. Terutama menjelang akhir zaman. Orang-orang yang berdusta tentang Tuhan. Bahkan melawan Tuhan. Sejak zaman Daud hingga sekarang dan lebih lagi akan pada waktu menjelang akhir zaman. Dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Haleluya. Ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini masmur Daud pemisah. Pemisah kita akan berdoa. Dan seperti Daud berkata di ayat yang kedua. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa pemisah. Pemisah tumpangkan tangan anda ke atas layar video ini. Dan aminkan. Mungkin anda tidak bisa mengikuti. Kalau anda bisa mengulangin kata-kata saya. Anda ulangin. Dalam nama Yesus. Bapak di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud berkata Bapak. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pada saat ini mungkin ada dari antara pemenonton pemisah Bapak. Yang kehidupan mereka tidak benar Bapak. Aku berdoa kepada para penonton yang menumpangkan tangan atas video ini Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Bapak. Berdoa. Engkau akan memimpin mereka kepada jalan yang kekal. Yaitu kehidupan orang-orang benar untuk masuk dan hidup bersama-sama denganmu. Ya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kekekalan di sorga. Aku berdoa pemisah ikutin kata-kata saya. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Hambamu ini tahu. Hambamu ini orang berdosa. Sudah banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang aku lakukan. Engkau tahu. Sejak dari dalam kandungan ibuku engkau mengetahuinya. Bahkan sampai sudah aku seusia ini engkau tahu. Bahwa aku telah melakukan banyak pelanggaran. Banyak kejahatan yang aku lakukan. Tuhan ampunilah aku. Basuh. Semua kekotoran dosa-dosaku dengan darah sucimu. Darah kudusmu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini aku membuka hatiku. Untuk menerima engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan juruselamatku pribadi. Dan aku mohon kepadamu Bapak penuhilah aku. Dengan rahul kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak aku berdoa. Amin. 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 Pemirsa. Jangan khawatir. Seberat sebesar dosa yang Anda lakukan. Tuhan akan mengampuni. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sangat mengasihi Anda. Kalau buddhistiawan ini membuat video. Dan Anda menontonnya. Itu berarti buddhistiawan mengasihi Anda. Tetapi lebih lagi. Saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus Kristus lebih lagi. Amat. Sangat mengasihi Anda. Dan dia tahu apa yang Anda sedang berbuat. Dosa seperti apapun yang Anda lakukan. Pada saat ini. Pada waktu Anda mengakui dan bertobat. Anda diampuni. Mari kita ikuti doa-doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak aku tutup bungkus diriku. Seisi rumah tanggaku. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Dan aku mengambil otoritas. Nama Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa roro jahat. Yang menyerang aku pada waktu aku tidur. Melalui mimpi. Aku perintahkan. Di dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Makanan-makanan yang aku makan dalam mimpi. Keluar. Racun-racun. Yang aku makan melalui mimpi makan. Yang mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Aku putuskan saat ini. Dan aku perintahkan. Keluar. Dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Mimpi-mimpi buruk. Mimpi seks. Di luar pernikahan. Atau mimpi seks. Dengan orang lain. Di luar pasangan hidupku. Aku patahkan semua itu. Dari roro jahat. Yang tidak menyusup masuk. Menaruhkan roh cindah. Aku perintahkan saat ini. Aku ambil otoritas. Nama Yesus. Keluar. Keluar dari setiap para penonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak berkuasalah. Ya rohul kudus. Di dalam otaku. Anda ikutin. Di dalam telingaku. Di dalam lidahku. Dan di dalam mataku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa. Menyakum syukur. Haleluya. Amin. 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 Pemisah terima kasih. Anda sudah nonton video ini. Dan tonton video-video saya. Yang lainnya. Terutama yang ada judulnya. Doa. Doa-doa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya. Dan Anda berlimpah-limpah. Amin. 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 Amin.